Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan Oke ya disini saya mau bikin video ya request dari kawan kita ya Mengenai bisa enggak untuk stop kontaknya Ini kita ganti atau kita rubah jadi saklar tunggal Bisa enggaknya mari kita eksekusi saja ya kawan-kawan Oke yang pertama disini kita coba dulu MCB sudah on ya Untuk stop kontak ya Disini saya tes pen saja ya Oke disini menyala ya ini netralnya Nah sekarang ya untuk cara mengganti stop kontak Atau merubah ya stop kontak jadi saklar tunggal Tanpa harus membobok tembok Nah caranya sangat mudah sekali Yang pertama yang penting kita tenang Tetap hati-hati ya jaga keselamatannya Nah yang pertama kita lakukan Disini MCB dalam rumah kita matikan ya Biar lebih aman Oke kita cek dulu di bagian MCB Ini ya masih ada apinya Kita cek keluarannya ya Disini sudah enggak ada api Berarti aman untuk kita Oprek-oprek atau kita rubah ya stop kontak Jadi saklar tunggal Ini stop kontak kita lepas dulu ya Oke karena disini sudah kita matikan MCB ya Walaupun saya pegang Fasa dan netralnya disini aman ya Oke stop kontak kita taruh disini Nah disini ya Ini kan kabel hitam Yang dari keluaran MCB Ke stop kontak dan netral Yang turun ke stop kontak Nah untuk kabel fasa ini Kalian cek di bagian tidus Misal di atas plafon ya Kalian cari jalur yang turun ke stop kontaknya Nah ini kabel hitam Ini yang fasa stop kontak ya Ini enggak usah kita lepas Ini biarkan saja Ini nanti sebagai fasa yang masuk ke saklar Sekarang Di netralnya kalian cari ya Nah ini kan netralnya nih Ini kita lepas Nah oke ya Disini untuk Netral ya Kita lepas saja ya Oke lepas seperti ini Lalu kita biarkan dulu Oke ya Nah sekarang Disini ya Kita pasang Kabel yang ke saklar bisa ya Atau kita Ambil lampunya dulu Nah ini Kita pasang lampunya juga Enggak masalah Untuk memasukkan kabel Di saklar tunggal Merek Panasonic ini ya Nah ini kan kita Atau saya ya Pakai kabel serabut nih Kalau kita langsung colokin Seperti ini Ini kan enggak bisa langsung masuk nih Oke Pastinya terlepas Nah caranya Kalian bisa lihat ini Yang warna putih ini Disini kita colokin aja Seperti ini Oke Sudah nyolok seperti ini Baru Kalian masukkan Kabelnya Jadi sangat mudah sekali Ini kalau kalian pakai Kabel serabut Kalau pakai kabel engkel ya Tinggal nyolokin aja Sudah bisa Oke Untuk cara melepasnya Tinggal kita tekan ini aja Pakai test pen Nah sudah bisa terlepas Oke ya Disini kita pasang dulu ya Saya pasang disini saja Untuk fastnya Oke sudah terpasang Saya lepas Sudah nyangkut ya Kemudian disini netralnya Yang tadi netral stock kontak ya Sekarang kita jadikan Fasa Atau keluaran Saklar Yang ke Lampu Oke ya Kita tekan saja Seperti ini Kemudian test pennya Dilepas Sudah nyangkut ya Nggak lepas lagi Oke ya Sekarang disini kita Posisikan seperti ini saja Oke Nah sekarang disini untuk Pemasangan kabel yang ke fitting lampu Oke disini Saya lepas dulu Nah untuk pemasangan kabel yang ke fitting lampu Sudah sering saya Bahas ya Untuk bagian titik tengah ini Nah ini untuk fasanya ya Kemudian yang pinggiran atau ulirnya ini Untuk kabel netralnya Oke titik tengah kita balik Berarti pasal disini Kita pasang Kabel hitamnya disini Oke masuk Kita kencangkan Tinggal kabel netral ya Di bagian sini Oke masuk Tinggal kita kencangkan Oke ya Kabel yang ke fitting lampu Sudah terpasang Sekarang kita masukkan Ke tedus ya Oke ini sudah ya Nah sekarang ya Untuk penyambungannya Sebentar saya fokuskan dulu Nah sekarang ya Untuk penyambungannya Oke Oke saya dekatkan ya Oke untuk penyambungannya ini Nah ini tadi kan Sebagai Netral ya Oke kurang jelas ya Nah ini Tadi kan netral Yang ke stop kontak Sekarang kita jadikan Keluaran saklar Untuk balik lampu Yang ke fasa lampu Jadi disini kita sambung ya Tadinya netral stop kontak Kita ubah jadi Keluaran saklar Yang ke lampu Disini kita sambung dengan Kabel hitam Fitting lampu Seperti ini Oke Lanjut Untuk netral Lampu Tinggal kita sambung langsung Dengan netral Installasi Nah caranya seperti ini Nanti tinggal kita rapikan Dan kita kasih Isolasi Oke saya ambil isolasi dulu Oke disini Kita isolasi dulu ya Oke cukup Dan tinggal satu Disini kita isolasi juga Oke cukup Kita rapikan dulu ya Nah disini Sudah selesai Kita sambung semuanya ya Oke sebentar Disini saya rapikan Oke ya Ini sudah Saya rapikan Sekarang disini Saya mau pasang lampunya Oke sudah ya Sekarang disini Sebentar Biar enggak Biar enak Oke ya Nah sekarang disini Tadi ya Waktu kita Menyambung Ini Strum yang masuk Masih ada ya Ini Oke kalian bisa lihat Masih nyala api Tapi keluarannya Enggak ada Karena disini MCB kita matikan Jadi aman ya Sekarang MCB kita on kan Saklar kita tekan Nah lampunya menyala Kita matikan Lampunya mati Nah Jadi seperti ini ya Caranya Untuk merubah Atau mengganti Stop kontak Menjadi Saklar tunggal Jadi caranya mudah Sekali Tanpa harus Membobok tembok Karena disini Netral yang ke stop kontak Kita manfaatkan Kita ganti fungsinya Jadi Keluaran saklar Yang ke Fasa lampu Oke ya Paham ya Kawan-kawan Oke semoga Video saya ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua ya Dukung terus Channel Ilmu Listrik Agar channel ini Semakin berkembang Nah untuk teman-teman Yang sering request ya Mengenai rangkaian Baik itu relay Kontaktor Dan Pompa air ya Mohon maaf Disini saya masih Belum bisa Menjawab request kalian Ya Disini karena Keterbatasan ya Dari perangkat yang saya gunakan Masih Baratnya HP kentang ya Jadi untuk Pengambilan gambarnya Belum begitu jernih ya Masih patah-patah ya Ya doakan aja Nanti Kedepannya bisa membeli Perangkat yang Lebih Baik dari perangkat yang Saya gunakan sekarang ya Amin Oke ya Teman-teman Sekian dulu Saya pamit dan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton